Guys, di pagi hari yang cerah ini gue lagi otw ke Bogor Jadi gue bener-bener niat banget kali ini dari Bekasi ke Bogor Jalanan juga cukup sepi Gue penasaran banget Pengen cobain kuliner yang lagi viral Yang lagi banyak dicari Yang banyak direview sama food food vlogger Jadi gue pengen buktikan sendiri Seenak apa sih kuliner untuk sarapan di Bogor Jadi yang terkenal itu ada soto kuning dan lain-lainnya Jadi langsung aja kita check it out ya Nah sekarang gue udah sampai di Bogor Tepatnya di Jalan Surya Kencana Ini soto kuning Pak Yusuf yang lagi viral itu guys Tapi sayangnya dia belum buka Karena mungkin gue datangnya ke pagian Dia bukanya jam 9-an gitu guys Dan akhirnya gue makan soto kuning yang di soto kuning Pak Bongkok Dan beginilah guys keadaannya di pagi hari Soto kuning Pak Bongkok dan soto kuning Pak Yusuf Itu di lokasi yang sama di Jalan Surya Kencana juga Cuman beda beberapa meter saja Pas soto kuningnya satu ya Boleh Ini ada apa aja ya pilihan Daging Tulang muda Tulang muda Sama apa lagi itu doang Daging atau tulang muda doang Oh yaudah itu aja Daging Udah itu aja Jadi yang membuat viral dari kuah soto kuning Pak Bongkok ini Adalah kuah santannya guys Karena beda dari yang lain Dia kuahnya dari kuah santan asli Kebanyakan soto kuning yang ada di Bogor ini Kuahnya itu dari susu Seperti itu guys Jadi lebih gurih rasa kuah santannya Guys sekarang gue mau cobain ini Soto kuning yang paling tertentu di Bogor Dan ini yang paling terkenal itu Soto kuning Pak Yusuf Sama Pak Bongkok Oke ya Ini gue beningnya yang Pak Bongkok Jadi Kita cobain ya Tadi gue pilihnya yang tulang muda Sama tulang sabi Jadi katanya kuahnya ini Pure santan gitu guys Bukan yang susu gitu Enak sih segar Jadi kasih jeruk limau gitu Dagingnya juga lembut Gue masih satu Jadi agak asum ya Harusnya banyak pilihan Kayak ada paru Ada kicil Cuman tadi dia bilang Belum dateng Jadi Cuman ada daging Sama tulang muda Yang terkenal cuma dua gitu Pak Bongkok sama Pak Yusuf Kalau Pak Yusuf ini asli Kuenya asli dari Yang terbuat dari santan semua Kalau yang lainnya itu Campur susu So kita cobain Makanan yang lainnya ya Nah guys Setelah selesai makan Soto kuning Pak Bongkok Gue ke tempat ini nih Bandros yang paling viral Di Bogor Karena bandros ini tuh Enak banget guys Rasanya super banget Bener-bener rich banget Kelapanya banyak Dan ini posisinya Ada di Perempatan Jalan Surya Kencana Yang menuju Gang Out Jadi temen-temen Ini gak susah kok Untuk nyari lokasinya Ini bandrosnya Patokannya apa bang Maksudnya Kok namanya gak ada namanya Kan kalau enak Harus ada namanya Ini tiap vera Beda namanya Kalau di Bandung Bandros Ini bilang pancong Bisa gak menjadi pancong Oh gitu Tapi bandros Bapak siapa gak ada ya Ini baru Ada 2 minggu Biasanya disana Di samping Batem belah kanan Yang ada kapula itu Pagi pasar Bogor Masih 9 nih pak Kurang satu lagi Oh 2 lagi Ada 2 lagi Oh bonus Di kasih bonus Guys ini gue Kue pancong Atau kue bandrosnya Gue bungkus Biar lebih enak ya Makan di mobil Ini gue mau coba Gue beli 10 ribu Dikasihnya 12 Di bonusnya Mbak Orang cantik gitu Masih panas banget Kelapanya Bener-bener berasa banget Gue suka banget Ini yang tipe gue Makanya Tadi Sebelum beli ini Gue udah cobain dulu Gitu loh guys Jadi kalau gak enak Gue gak mau review Dan ya Ini enak banget Kalau temen-temen Mau beli Bandros yang Di jalan Surya Kencana Yang menuju Gang Out Dia jadi kayak di Perempatan gitu guys Nah Kayak gitu ya Tadi gue udah tunjukin ya Lokasinya Kok Dia kayak Ilang-ilang gitu Enak guys Gue paling suka ini Kok muka gue Pedih banget sih Kayak Cahayanya kurang enak Gue pegang aja deh ya Kayak gini Enak banget Enak banget Wangi lagi Dan gue mau review Tentang Sato kuning Yang Di gue cobain tadi Apa Bongkok Awal-awalnya Enak guys Segigit Dua gigit Terus pas kesananya Gue mulai merasakan Mulai menyadari Gitu ya Kalo daging itu Kurang fresh Gitu loh Dan gue gak tau Itu kenapa viral banget Gitu kan Dan pas gue kesana Juga cuman dua Pilihan dagingnya Gitu gue takutnya Itu daging yang udah kayak Daging kemarin Gitu kan Pokoknya gue ngerasa Kayak kurang fresh gitu Sedikit bau Jadi Kalo untuk rasanya sih Menurut gue Gak yang Sampai yang enak Banget gitu ya Karena tergantung Selera juga kan Tergantung lidah orang Kan beda-beda gitu Jadi kalo menurut gue Itu kayak Biasa aja Gitu Tapi gue gak ngerti aja Kenapa itu viral Kenapa itu famousnya Gitu Padahal Dan tempatnya juga Agak sedikit kurang bersih Gitu ya temen-temen Jadi Padahal ada yang Gak famous gitu Namanya Tapi itu menurut gue Bersih gitu Tapi gue malah tetep Mau nyobain yang Pak Bongkok Atau Pak Yusuf itu Gitu Jadi Nah Pak Yusuf itu Tadi belum buka Jadi Yaudah gue ke Pak Bongkok Gitu guys Jadi sekarang gue rencananya Mau makan ke toprak Yang viral Tapi bukan di Jalan Surya Kencana ini ya Oh ini kan di Jalan Surya Kencana Jadi gue mau pindah ke Jalan Yasmin Dan itu lumayan Jaraknya gue liat di google map Itu sekitar 9 kilo guys So kita makan ke toprak Viral Di Bogor Yay